Rema hari ini, Lukas 23 ayat 43 Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kekristenan mengenal yang namanya dosa turunan. Dosa ini dimulai dari manusia pertama, Adam dan Hawa yang diwariskan kepada keturunan mereka. Sehingga semua manusia setelah mereka pun turut penanggung kebinasaan. Bukanlah suatu perkara yang mudah untuk menghapusnya dan pastinya diperlukan suatu tindakan yang berkenan bagi Bapak sebagai penebusan yang dapat membalikan situasi tersebut. Kabar baiknya, oleh kasih karunia Allah, kita beroleh keselamatan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada ayat Rema hari ini menunjukkan kepada kita, bagaimana perkataan Yesus kepada penjahat yang disalib di sampingnya adalah perkataan yang mendatangkan pembalikan terbesar bagi hidup penjahat tersebut. Ketika Yesus berkata, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sesungguhnya, Tuhan sedang memutar balik jalur hidup si penjahat yang sedang menuju jalur kebinasaan. Saat Yesus berkata demikian, neraka sedang kehilangan satu orang calon penghuni. Otomatis nama yang tadinya tidak ada di kitab kehidupan langsung muncul di sana. Luar biasa, hanya dengan satu kalimat saja penjahat itu menerima keselamatan. Mujizat keselamatan bukanlah suatu hal yang sepilih. Mujizat keselamatan merupakan mujizat pembalikan terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya, jika kita percaya bahwa kita telah menerimanya, maka kita harus mengerjakan dan mengelola anugerah keselamatan yang sudah kita terima dengan sebaik mungkin, agar itu tidak menjadi sia-sia. Apabila ada di antara kita yang belum menerimanya, ambil komitmen untuk membuka hati dan percaya sungguh-sungguh padanya, sehingga mujizat terbesar yaitu keselamatan kekal dapat kita alami. Sudahkah Anda menerima mujizat pembalikan terbesar dalam hidup Anda? Menurut Anda, mengapa mujizat keselamatan merupakan mujizat pembalikan terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Komitmen apa yang akan Anda lakukan agar mujizat pembalikan terbesar bukan hanya terjadi di hidup Anda, tetapi juga membawa orang banyak kehadapan salib Kristus? Tuliskanlah. Bapak, kami mengucap syukur atas anugerah terbesarmu dalam hidup kami. Kami menerima mujizat keselamatan yang telah Engkau kerjakan. Urapi kami agar dapat mengerjakan keselamatan tersebut, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kayu salib Kristus mengerjakan mujizat pembalikan terbesar, yaitu mujizat keselamatan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah terbesar. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah terbesar.